Intro Welcome to SRWheel Kali ini gue lagi ada di Venom Garage Tuh Ini tempat pemanja audio guys Jadi kalau teman-teman sekalian Yang audionya ini masih standar Masih bawaan pabrik Nah kalian bisa ganti audio di Venom Auto Garage Yang udah kita ganti ini Si GT ini guys Di GT ini Kalau kita lihat Audionya udah full Dari subwoofer Dari Twitter Dari Yang pintunya Tuh udah Kita ganti Nah ini kan Ganti subwoofer Pasang Yang ini pake Powernya Sudah pake prosesor juga Nah Ada mobil di dalem Mobil kita Projectan terbaru dari tim ASR E91 Wagon Berwarna coklat Kita pasangin Audio dari Venom Mari kita lihat aja Nah guys Ini mobil E91 kita Udah keparkir di dalem Workshopnya Venom Nah Ini teman-teman Pertama kali liat langsung Gue masukin ini mobil Ke tempat audio Karena audionya B banget Standar banget Karena di tahun Mobil ini sendiri kan Masih lawas ya Jadi Masih standar Belum ada Bluetoothnya Nah Nih Twitter aja gak ada Jangan berharap Twitter gitu loh Tuh Masih standar banget nih Twitter Cuman ada Buat middle doang Subwoofer Juga gak ada Dan audionya juga masih Standar banget guys Nah tapi kalau head unit sih Gue pinginnya Nanti dicoba dulu Bisa gak Diganti Tapi kalau misalkan gak bisa Kita masih tetep mempertahankan yang lama Tapi Yang canggihnya Kita pasangin Prosesor yang bisa Ngebaca Bluetooth Jadi langsung connect ke handphone Nah Karena bagasi mobil ini Gede Ya wagon Jadi kita pingin Ganti nih Gue gak tau nih Apa yang pingin dipasang di Venom ini sama Kodarius Tuh Nah ini kan ada PRnya nih Kita udah pasang Asus juga Dari Airline nih Jadi PRnya Gimana ngebuat audio mobil ini Semenarik mungkin Seproposional mungkin ya Jadi Ini tabung kayaknya Akan digeser sedikit Kedalam Dan taruh Kanan dan kiri Subwoofernya Lebih lengkap aja Langsung kita panggil Kodariusnya Oke guys Di sebelah gue Udah ada Kodarius kok Sehat Sehat dong Hari pertama buka Langsung Kedatangan kamu Oh ini hari pertama buka ya Setelah lebaran Agak panjang kita libur Hampir Sepuluh hari lebih Sepuluh hari lebih Nah langsung Kita datengin Mobil E91 Projectan terbaru Tim HSR Kita ikutan projeknya Ikutan kok ya Nah ini bangun audionya Gimana konsep dari Koko nih Jadi konsepnya Kita lihat ini Kebetulan ini wagon Kemarin kan Kalau di Civic Kita cuma kosmetik Taruh sahab Nah kali ini Kita mau bikin Sistemnya tuh Gini Dua zona Jadi zona depan itu Kita bikin yang namanya Pakai plug and play Untuk BMW Jadi sistemnya Kalau kita denger biasa Karena BMW di bawah juga Udah ada sub Udah ada subnya Jadi nanti kita pake yang itu Jadi pas nyetir sendiri Pakai suara dari situ Nah yang di belakang Kita bikin kosmetik Tapi SQL Light SQL Jadi kalau dibuka Kayak kemarin pameran tuh Rubicon Digeber Ada suaranya Speakernya ada Cuma tantangannya Saya kira wagonnya agak gede nih Bagasinya Rupanya bagasinya agak kecil Dan tabung Ersusnya agak gede nih Iya Jadi tapi Tadi udah di Sedikit dilihat-lihat Kayaknya masih bisa Masih bisa ditanggul lagi ya Jadi kita taruh dua sub Satu power Power Terus prosesor juga ada Ntar Kita kosmetik Dan ada speaker koaksinya Juga di belakang Jadi kalau dibuka bagasi belakang Ntar sistemnya kepisah Sistemnya kepisah ya Iya Nah untuk pengerjaannya Berapa lama sih ini kok? Ini mungkin Makan waktu bisa dua tiga minggu Dua tiga minggu ya Soalnya kan kita custom box Agak-agak lama gitu Iya Kalau plug and play BMW Emang kita sehari juga kelar Sehari juga kelar Iya yang sistem audio aslinya Kita ganti kan udah yang plug and play semua Jadi cepat Dan kalau untuk Mobil ini sendiri Co-head unitnya bakal diganti Apa tinggal tambah yang kayak si GT tuh? Kan tinggal pasang prosesor yang berikut Kalau ini tinggal pasang prosesor Oh tinggal pasang prosesor Jadi head unitnya unik nih Masih mumpuni ya? Masih mumpuni dan Bisa dibilang nggak dipakai ntar Karena langsung ke bluetooth Masuk ke bluetooth ya? Dari HP Karena ini juga head unitnya kalau mau ganti Kayaknya agak Gak ribet Iya kayaknya Susahnya di frame-nya lah Kabel-kabelnya lah Iya kan dan kayaknya kecil doang Kalau pakai Kalau kita kasih layar 7-in doang juga jelek kayaknya Jelek Iya Makanya kita lihat dulu original Tergimana dari tim HSR Wah gatel nih Mau ganti Atau mau interiornya kan Kalau konsepnya kita lihat interiornya mau Gue bikin clean nih Clean bener Jadi bener-bener original tahun itu Tapi suaranya melebihi dari tahun itu Ngerti nggak? Wah bener-bener Ini suara kekinian lah Soalnya sekarang banyak orang mau di mobil Walaupun luarnya ekstrim Dalamnya tuh mau simple Yang dipengemudi ya? Iya bener Iya kan? Di dalam sini maunya rapih Rapih? Tapi di bagasi custom nggak apa-apa Baru Pol-polan di bagasinya Jadi banyak orang sekarang kayak gitu Jarang ada yang mau Oh di aneh-anehin head unitnya atau apa Iya Tapi nanti kita sembari berjalan kita lihat Boleh Siap kok Dan untuk Auto Garage ini berarti Kalau misalkan teman-teman mau pasang audionya kok Berarti di sini bisa semua ya? Bisa Jadi di Venom Auto Garage itu Yang pasti kita ada Venom Audio Jadi ini bener-bener konsep storenya dari Venom Indonesia Venom pusat Jadi pemasangan audio yang indoor Melek kan belum Nggak pakai AC kan? Masuk bengkel Ini kan full AC Iya bener Makanya masuk sini Enak banget Berarti di sini pengerjaannya semua di sini? Iya Jadi ini kerjaan udah di sini Cuma kita Di sini tuh sebenarnya area plug and play Area bikin boxnya ada di belakang Di belakang Ya makanya ini mobil kayak di sini kan Jadi keluar masuk boxnya gampang Jadi kita motongnya di luar Iya Jadi customer duduk di sini pun nggak bau Atau apa gitu Dan setiap hari pun misalkan kayak gini Misalkan dua minggu menutungin Tiap hari nongkok sini juga boleh Iya Iya kan? Apalagi nggak denger suara-suara di kanan tuh Dengar audio Ada aksesoris-aksesoris lain juga sekarang Jadi ini mau kita bikin one stop solution Tinggal nunggu HSR taruh pelek sama katalog aja Sudah Sudah Ini apa? Oh iya Yang di pajangan masih ya Oh iya bener nanti kita kirim ke sini Iya Jadi Kalau sama HSR Gue punya ide nya gini Apaan tuh? Customer ada yang liat Eh lucu nih Gue pelak gini Oke Tinggal kirim Pasang di sini Oh iya Bener Iya Siap Hebat ya Lumayan Karena jarang-jarang nih Jadi ini Jadi ini Venom Baby Gear Ini portable speaker nya Venom Ya kan Terus ini ada Yang ini udah discontinue sih coba Buat panjangan Buat panjangan aja nih Ini juga dulu kita sempat bikin headset Cuman panjangan Tapi kalau ini masih 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 Yang ini masih Favorit Ini masih favorit Jadi kalau teman-teman jalan-jalan keluar Daerah ke puncak Atau bawah ini Tuh Camping bisa Terus ini ada Exodus Ini Jadi ini banyak kan Seri Exodus Ini untuk Mercy yang plug and play Mercy yang plug and play Main BMW yang disono nanti kita lihat Oh BMW yang di situ Ini berarti Mercy Ini untuk Alphard Plug and play Nah ini speaker high-end series kita Inferno Tapi ini harus custom-custom semua Oh ini harus custom semua ya Dudukannya segala macamnya ya Iya kebetulan di BMW ini gak bisa nih Oh gitu Karena dia gak ada mid-bus Adanya woofer di bawah jok Oh iya Ini Apa namanya Untuk Toyota Paling-paling untuk Toyota Oh Toyota nih gambar itu udah pake Sigra tuh Ini Subcolong Oh ini Subcolong nya Ya ini yang paling entry level nih Itu kisar raga berapa sih coba Ini sekitar 2 tujuan nih 2,7 juta udah ada 2,6 juta Eh 2,6 juta tuh Ya 2,7 juta lah bener 2,7 juta Eh ini tuh remote ya bisa diatur sih Gak 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 Oh remote TV ya Iya bener Kepajang di situ Terus Subwoofer Yang ini yang 8 in Ini yang 2 favorit nih 6,8 ini Cuman kalo saya pribadi di Wuling saya pake ini Udah cukup banget Karena Bass nya itu Udah dapet udah empuk Tapi gak berlebihan Tapi gak bisa di geber banget ya Yang di Wuling ini pake ini Iya Oh Suaranya enak kok Udah pernah denger ya Pernah pas di acara Jakarta Tawik kita nyobain Jadi kan suara bass nya tuh dari depan Empuk Empuk Ini Ini Prosesor yang entry level kita Sekitar 2,7 atau 3 juta nih Ini 2,750 Tuh 2,750 Jadi ini prosesor udah sama amplifier cuman 2,7 Tuh tinggal plug ampere tinggal pasang-pasang Selanjutnya kok Ini ada yang Di atasnya entry level 3,6 Jadi beda kualitas suara lah pastinya Lebih ya lebih jernih lagi ya Ini speaker coaxial nih Kalo ini kan 2 way Ini coaxial Jadi untuk di pintu belakang biasanya Oh Karena Twitter nya kan ga ada dudukan Jadi digabung jadi satu di bawah Gabung satu Ini berbedaannya kok ya Antara yang biasa dengan yang coaxial nih Ini 2 way Nah Ntar di BMW Belakang kita pake coaxial Tapi bukan pake yang ini Ini kan polos Polos Kita mungkin pake yang tipe Diablo Atau Vertigo Ntar kita liat yang cocok Wah Jadi biar shovenya bagus Nah bener Nah ini untuk BMW Ini menarik lagi nih Ini untuk BMW Ini khusus untuk BMW Jadi dia punya 2 subwoofer Di bawah jok ini Oh ini letaknya di bawah jok Di bawah jok Di bawah jok Oh Jadi dia ga bisa pake yang kayak gini Ya 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 Nah ini udah termasuk Woofer Sudah termasuk woofer Jadi ini bukan subwoofer Tapi kita bisa bilang subwoofer Tapi dia Kita ngomongnya Oh sorry Kalau ini ngomongnya subwoofer Kenapa? Karena dia udah bikin Produksi suara low Iya Kalau yang kayak Toyota Alphard Itu kita masih bilangnya Hoover Kenapa? Karena dia ga se-low subwoofer Iya 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 Subwoofer berarti lebih low Lebih low lagi Ini tuh Bahan magnetnya juga beda Jadi dia kayak ga gerak gitu Jadi di dalamnya gerak Oh iya tuh Ini Magnetnya ini yang bikin mahal Develop ini yang susah Yang susah ya Baru gue liat nih guys Karena ini ngebikinnya untuk si BMW itu tricky juga Kalau orang ga mau pakai processor Bisa juga pakai ini Suaranya meningkat Meningkat Nah ini ada twitternya Nah twitternya ntar disono kita harus Custom lagi ya Karena ga ada twitternya nih lubangnya Ini yang di pintu nih Oh ini yang di pintu ya Ini kan keliatannya bukan keren doang Tapi emang magnet Dan kualitas karet semuanya lebih bagus Oh iya bener Suaranya pasti lebih bagus Gitu Itu yang besar Ada yang kecilnya kok ya Iya Udah Nah Ini subwoofer banserap Oh ini subwoofer banserap Jadi mobil gue yang punya banserap Iya kan Ya kayak brio bisa ya masuk ya Ini lebih enak lagi suaranya dari itu Oh ini lebih enak lagi karena lebih gede sih menurut gue ini Iya Tapi kalau orang yang bener pencinta bus Bisa pakai ini Kalau yang ga mau nunggu lama Iya Atau kalau misalnya mau bikin box Tetap ada kita subwoofer Kayak ntar disini Kita punya subwoofer Yang custom tuh dari illuminator Vertigo Diablo Turbo Ada Masih itu Itu kalau Anak-anak mobil Dulu pasti tau Tipe-tipe itu Iya bener Legend-nya Legend-nya itu Dari jaman dulu Habis depan lagi kok Udah sih Paling ada kaca film Full end light Terus ada Sekarang kita punya partner- partner juga Di Oh itu auto project juga ada ya Iya Auto project Terus head unit ada Asuka Ada Tomiko Oh Jadi one stop solution disono juga ada ruangan Kalau ada yang mau detailing Coating juga ada Oh juga ada Kalau yang mau PPF bisa disini juga Wah Itu Jadi one stop solution Yoi Nah kalau selain audio yang disini nih Ada mobil-mobil disini ngapain nih? Ada ngapain aja? Yang ini mobil baru datang Ini Pak Jero nih Kebetulan jam makan siang Jadi ini mau pasang audio Plug and play Yang ini juga Civic TFR Dia pasangnya plug and play Oh plug and play Ini ga keliatan Ini ada mobil demo kita Oh ini udah tau lah Kalau yang ini kemarin kita habis Ini Harrier Habis juara satu Di EMA Yang kontes EMA President Cup Jadi ini di kelas unlimited Jadi Venom Kan Venom dibanding perek yang lain Itu harganya pasti masih dibawakan Iya Jadi ini dengan Barang Venom Ikut kelas unlimited Bisa juara satu Jadi kelas unlimited itu Ga ada batasan ya? Ga ada batasan Jadi mungkin yang lain tuh Di atas 200-300 juta Juta Mungkin 1M mungkin ada Ada Tapi ini di kelas unlimited Ini pemenangnya juara satu Yoi Misalkan ibaratnya Kalau HSR tuh Mungkin Akbar Ayus Pake pel HSR Juara di Asia Itu Kayak gitu Ini mobilnya nih Kayak gitu Boleh intip-intip Lihat ga nih Ko Ini lagi mau turun kontes tuh Sukunya Philip Wah Kok Kasih lihat mukanya Hahaha Jadi ini bener-bener suaranya tuh Untuk Apa namanya Stagingnya dapet Terus dia punya Pemisah suara atau apa namanya Apa? Apa ya? Surahun suaranya tuh bener-bener Berasa banget kepisahan Ntar mungkin Mas boleh cobain Iya ini kayak disini aja gue denger nih kan Kayak di atas Kanan, kiri Ngomong gitu Percikan-percikan airnya Jernih Tuh Nah ini kita sambil lihat Nah belakang boleh Ini Harrier yang Ini Harrier yang 2014 2014 ya Tuh Bentukannya Simple Jadi Ini bentukannya Jadi cuman pake sub 10 in Cuman ini doang? 10 in ini Tapi dia ga Bukan bikin seorang bung-bung-bung Itu ga habis Ini untuk lagu-lagu yang Pelan Ini bassnya bener-bener lembut banget Iya Ngisi Jadi kalo yang ada bass yang duduk-duduk Kenceng Dia juga ngisinya enak Nah ini Power High-end kita Tipenya Inferno nih Ini tipenya Inferno Nah ini power high-end kita Dia ini untuk Ngangkat speaker Jadi dia 4 channel 150 watt Murni Walaupun gede tapi wattnya kecil nih Dan disini kita pake 1000 watt 1000 watt Monoblock Monoblock Ngangkat 2 sub Kalo ini buat ngangkat speaker Ini buat ngangkat speaker Terus ini buat ngangkat sub juga Dan ini Jadi ini juga prosesornya Standalone Ini jadi kibarat kalo yang Pandora tadi Iya Itu Dust-tack Piggyback Kalo ini itu Standalone Jadi Dia harus tambahin Power lagi buat ngangkat yang lain Iya Iya Ini kabel-kabelnya semua yang harus yang premium ya Iya ini kabel premium dan memperedam Jadi Kalo kontes Audio SQ Juga dilihat Estetikanya Estetikanya juga dilihat ya Pemasangan kabel Kita harus ngurut Apa Kita harus kasih lihat mereka Urutan kabelnya gimana-gimana Harus jelas Oh Jadi semua arti ini Harus jelas semua ya Dan kalo untuk kontes ini Ini speaker belakang mati Oh Speaker belakang mati Jadi semua yang didengar speaker depan Oh Biar seakan-akan kayak nonton konser Suaranya dimana center di tengah Iya Kalo kita diem bener-bener yang nyanyi tuh Di depan Di panggung lah gitu ya Iya Gitu Dengerin sini kan beda Halus banget Iya lempuh Ini pake Inferno juga speaker ini Oh ini pake Inferno juga Iya Wah Keren Ini simple tapi Wah Pemenang juara satu guys President Cup Tadi ada ininya Kayaknya ada sticker yang banyak kok Enggak ini mah bukunya doang Nah nih Ini barang-barangnya Oh ini barang-barangnya nih kok ya Jadi kalo ini harus kita giniin Bikin presentasi Oh Jadi jurinya juga tau ya Iya tuh Jadi gak sembarang bikin Tuh nambah ilmu lagi kita Jadi kalo buat audio Harus jelas tuh Diagramnya tuh Jadi kita tuh head unitnya pake Biwit Biwit juga barang Jepang Kita yang masukin Iya Sumber Apa SSA Jadi PT-nya Venom Masukin ini Jadi under Venom group lah Hmm Biwit Terus Pandora yang stand alone Terus power Jadi powernya 2 buat ngangkat 8 speaker Wow Tuh Ini ada gambar pemasangan Iya tuh Harus lengkap Harus lengkap loh Jadi bukan Hanya Kelihatan di luar aja enggak Tapi harus detail Pasang speakernya juga Hmm Tuh Ini fuse box Nah ini dijelasin ya Kabel ini kemana Apa-apa-apanya nih Lengkap ini Lengkap Ini bentuk mobil Kabel-kabel Udah deh Udah Boleh denger-dengerin tipe-tipe Boleh Dalam Kalian masuk kedua dengerin Boleh Siap Tuh Suaranya bener-bener jernih Dan Kita seakan-akan Ngedenger suara Ceweknya ini Menyanyinya ini Di tengah-tengah bener center banget guys Tuh Setiap petikan-petikan gitarnya itu Petikan Drumnya Itu Pas banget Bener kata Kodario Sebelakangan sih gak ada suara Tapi kayak kita Mendengar tuh ke depan Ya Wajar sih Juara satu Oh bener-bener jernih Bagus kita keluar lagi Nah guys Si A91 wagon kita Akan kita tinggal di Venom Gerets ini Sekitar 3 mingguan nih Stay tune terus loh teman-teman sekalian Kita lihat progres si mobil ini Gimana nih nantinya Karena ini Projectan yang kedua lah Karena project yang pertamanya kan Dia merubah warna tuh Di Creative Auto Modified Dan masang air charge juga disana Menggunakan Airline Nah ini di Jakarta Kita pasangin audio dulu Oke Jangan di skip-skip Buat setelah pembentun diri Ingat pilot Ingat ASR Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih